Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Andika Saputra Mahasiswa program studi aquaculture Universitas Bangka Blitung Dengan name 2062-111-015 Pada kali ini saya akan coba mengangkat materi tentang teknologi pembuatan dan manajemen pemberian pakan ikan Untuk lebih lengkapnya silahkan simak video ini dengan baik Beberapa hal yang melatar belakangi saya untuk mengangkat materi pada kali ini Yaitu ikan merupakan bahan pangan yang banyak digemari Karena kaya akan vitamin A, vitamin D, fosfor, magnesium, selenium, iodium, serta kalsium Kandungan ini sangat berfungsi untuk tubuh manusia Tetapi di sisi lain, ikan memerlukan pakan Karena pakan merupakan faktor penentu keberhasilan budidaya Karena 60% bahkan bisa sampai 70% dari modal usaha akan digunakan untuk membeli pakan Dari pakan tersebut untuk saat ini mengalami kelonjakan harga Jadi beberapa pembudidaya atau petani ikan mengalami kesulitan dalam menekan keuntungan Pada akhirnya, para pembudidaya mencoba mencari alternatif lain Seperti pembuatan pakan secara mandiri Dan juga tetap bertahan pada pakan komersial dengan keuntungan yang pas-pasan Pembahasan pada akal ini Ada beberapa substansi Yaitu Yang pertama ada pengertian pakan Kemudian jenis-jenis pakan Pembuatan pakan Formulasi pakan Dan bagaimana kita memanajemen pemberian pakan Pakan ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran Baik yang diolah maupun tidak Lalu diberikan kepada ikan Untuk kelangsungan hidup Pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak Baik berupa pakan alami atau pakan ikan buatan Jika menurut ahli Yang pertama itu ada menurut Lubis 1992 Pakan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan oleh ternak Dapat dicerna seluruhnya atau sebagian Dan tidak mengganggu kesehatan ternak Itulah pengertian pakan secara umum Maupun menurut para ahli Kemudian kita masuk pada jenis-jenis pakan Pakan dibedakan menjadi dua Atau digolongkan menjadi dua Yaitu pakan alami dan pakan buatan Pakan alami merupakan pakan yang biasanya berasal dari alam Yang berjenis fitoplankton dan zooplankton Biasanya jenis makanan ini sudah ada secara alami pada perairan Yang ada di wilayah kita Pakan alami biasanya digunakan untuk Pemberian pada benih-benih ikan Karena sangat tinggi protein dan menunjang pertumbuhan benih ikan Jika untuk digunakan pada ikan yang Segmen produksi pembesaran Hingga untuk induk Pakan alami akan kesulitan Untuk Mematangkan gonad Ataupun Mendongkrak pertumbuhan ikan Karena ukurannya yang kecil Dan kebutuhan protein ikan yang sangat besar Sehingga Adalah pakan buatan Pakan buatan biasanya disiapkan oleh manusia Dengan bahan dan komposisi tertentu Pakan buatan sangat efektif untuk menunjang kebutuhan Pertumbuhan ikan Karena Manusia dapat memanipulasi atau mengatur Kebutuhan pakan tersebut untuk ikan Bagaimana menformulasi pakan tersebut untuk ikan Sehingga memenuhi kebutuhan pertumbuhan ikan Kemudian kita masuk kepada tahapan pembuatan pakan Ada pun tahapan pembuatan pakan Antara lainnya yaitu Menyusun formulasi bahan Sebelum kita melakukan pembuatan pakan Pentingnya kita menyusun formulasi bahan Karena dengan menyusun formulasi bahan Kita akan mengetahui hasil akhir Dari pembuatan pakan kita Misalnya kita ingin menggunakan pakan tersebut Pada pemberian ikan lele Kita cari terlebih dahulu kebutuhan lele Akan protein berapa persen Ketika kita sudah menempuhkan Berapa persen kebutuhan ikan lele Kita susun melalui Di formulasi bahan Dengan bahan-bahan tertentu yang mencapai Standar protein yang dibutuhkan Setelah menyusun formulasi Kita masuk kepada tahap penggilingan bahan baku Yang tadi sudah dikumpulkan karena formulasi Lalu bahan tersebut digiling Hingga halus Kemudian dilakukan pengayakan Agar terpisah antara bahan-bahan Yang sifatnya halus dan berukuran besar Kemudian kita melakukan penimbangan bahan baku Penimbangan bahan baku tidak dilakukan pada awal Karena penimbangan di awal Akan berpotensi mengurangi bobot Ketika sudah dihaluskan Maka dari itu penimbangan Baiknya dilakukan pada saat setelah digiling Karena ada beberapa Elemen yang akan hilang ketika digiling Hingga mengurangi bobot Bahan Setelah penimbangan Dilakukan pencampuran bahan baku Atau disebut mixer pada bahan baku Setelah bahan baku tercampur hingga rata Dilakukanlah pencetakan Pencetakan dilakukan menggunakan mesin yang tradisional Maupun mesin yang Melalui mesin diesel Dengan tenaga mesin diesel Setelah makanan pakan ikan telah tercetak Maka dilakukan penjemuran Penjemuran dilakukan agar menurunkan kadar air pada Pakan Sehingga pakan tidak mudah berjamur Dan tidak mudah rusak Dapat disimpan pada waktu yang lama Selanjutnya adalah pengepakan Atau bisa disebut Proses packing pada pakan Kita packing secara baik Hingga pakan siap disimpan dengan jangka waktu yang lama Setelah pempackingan selesai Maka dilakukan penyimpanan Penyimpanan harus dilakukan Di tempat yang tidak terkena langsung oleh sinar matahari Dan suhu ruangan Karena Jika penyimpanan dilakukan dengan cara yang salah Maka akan berpotensi merusak Pakan yang telah kita cetak Kemudian ada cara Penyusunan formulasi pakan pada ikan Sebenarnya banyak cara untuk menghitung Formulasi ikan Tetapi saya angkat Yaitu perhitungan dengan rumus segi 4 pierson Dengan 2 jenis bahan baku Seperti yang kita lihat Kita ambil contoh target pakan yaitu 20 kg 20 kg Dengan protein basal Yaitu dedak 9,6% Dan protein suplemen Yaitu tepung ikan Dengan kandungan proteinnya 60% Target kita Pada hasil akhir Yaitu 30% Protein yang dibutuhkan Maka dari itu pada Protein suplemen Tidak boleh kurang Dari 30% Setelah protein telah disusun Maka dilakukan pengurangan Setelah dilakukan pengurangan Protein suplemen tepung ikan Dikurangi 30% Dengan hasil 30% Dan 30% Dikurangi 9,6% Yaitu 20,4% Lalu dijumlah Antara 30% Dan 20,4% Dengan hasil Yaitu 50,4% Lalu kita masuk kepada Perhitungan prosentase bahan Karena kita harus tahu Berapa prosentase bahan Yang akan digunakan Pertama itu Dedak halus Dedak halus Dengan kebutuhan Yang tadi telah dikurangi Yaitu 30% Dikali 100% Dan dibagi 50,4% Yaitu hasil penjumlahan Tadi Menghasilkan Nilai yaitu 59,5% Jadi Dedak halus Akan dibutuhkan Sebesar 59,5% Sedangkan tepung ikan Setelah dilakukan penjumlahan Sama seperti Dedak halus Menghasilkan 40,5% Yang berarti 40,5% Dari total Bahan baku pakan Yaitu tepung ikan Jadi Kebutuhan bahan baku Masing-masing Yang pertama Dedak halus 59,5% Dikali 20 kg 20 kg Karena target kita Yaitu 20 kg Menghasilkan 11,9 kg Yaitu Jumlah dedak Yang akan digunakan Yang kedua Yaitu tepung ikan Dengan jumlah 8,1 kg Jadi kita tahu Berapa kebutuhan Bahan baku Agar menghasilkan 30% Protein Pada hasil akhir Ada pula perhitungan Dengan lebih dari Dua jenis bahan baku Perhitungannya pun sama Dengan yang awal Hanya saja Menggunakan Lebih dari Dua bahan baku Yaitu dengan Menjumlahkan Protein basal Dan protein suplemen Yang tidak boleh Kurang dari Jumlah protein Yang telah ditentukan Perhitungannya pun sama Tinggal kita Bagi dua Karena Perbandingan Perbandingan tadi Kita kelompokkan Menjadi dua Tetapi Dibagi dua Antara Dedak halus Mungkil kelapa Tepung ikan Dan tepung kedelai Itulah tadi Cara penyusunan Formulasi pada Pakan ikan Yang Menjadi syarat dasar Pada saat kita ingin Melakukan Pembuatan pakan ikan Secara mandiri Agar kita mengetahui Kebutuhan Pakan ikan Kebutuhan ikan Terhadap pakan Berapa persen Kebutuhan proteinnya Syarat dasarnya Harus kita Mengetahui Cara formulasi Pada pakan ikan Kemudian ada Manajemen pakan Bagaimana kita Memanajemen pakan Apa itu Manajemen pakan Manajemen Secara Etimologi Yaitu Berasal dari Kata manus Yang artinya Mengatur Jadi dapat saya Simpulkan bahwa Manajemen itu Bagaimana kita Mengatur Pemberian pakan Agar lebih efektif Dan efisien Sehingga menghasilkan Pertumbuhan yang optimal Manajemen Merupakan salah satu Cara untuk menunjang Keberhasilan suatu Usaha budidaya Karena tanpa Memanajemen Kita tidak Akan tahu Bagaimana Keuntungan kita Karena Cara pemberian kita Yang salah Berlebihan Maupun Kekurangan Ketika kita Memberi Pakan Berlebihan Maka akan Menjadi Veses Dan Merusak Lingkungan Ikan Kualitas air Sedangkan kita Memberinya secara Kekurangan Maka pertumbuhan Ikan akan Tidak optimal Tidak sesuai target Yang telah ditentukan Jadi Manajemen Sangat Berperang penting Dalam kita Melakukan usaha Budidaya ikan Prinsip Pemberian pakan Ikan Dalam Memanajemen Pemberian pakan Ikan Ada beberapa Prinsip Pemberian pakan Yang harus kita Ketahui Yang pertama Sesuai Bukaan Mulut ikan Mengapa demikian Sesuai dengan Bukaan Mulut ikan Karena Ketika kita Tidak mengetahui Ukuran pakan Dan Bukaan Mulut ikan Contohnya Untuk Benih Ikan Yang baru Berapa hari Kita beri makan Pelet Pelet Yang ukurannya Besar Maka ikan Tidak sanggup Untuk mengkonsumsi Pakan tersebut Sehingga Terbuang sia-sia Menjadi kotoran Dan amoniak Yang ada Pada dasar Kolam Sehingga Merusak Kualitas air Begitupun Ketika kita Memberikan Pakan yang Butirannya Halus Kepada ikan Yang sudah Besar Maka Kebutuhan Pakan ikan Akan tertekan Dan jumlah Pakan yang Digunakan Akan Banyak Maka Dari itu Kita Pemberian Pakan Harus Sesuai Dengan Bukan Melut Ikan Yang kedua Adalah Keberadaan Pakan Alami Kenapa Demikian Kita harus Mengetahui Keberadaan Pakan Alami Karena Dengan Mengetahui Keberadaan Pakan Alami Kita Dapat Mengefisiensi Pemberian Pakan Yang Seharusnya Awal Kita Beri Satu Kilogram Ketika Ada Pakan Alami Maka Pemberian Pakan Dapat Kita Kurangi Karena Ada Pakan Tambahan Yang Dapat Menunjang Pertumbuhan Ikan Yang Kemudian Ada Kecerahan Kecerahan Berpengaruh Terhadap Napsu Makan Ikan Jadi Kecerahan Dan Napsu Makan Ikan Ini Saling Berkolerasi Pada Saat Cuaca Yang Cerah Terik Ikan Akan Mengalami Napsu Makan Yang Tinggi Karena Metabolisme Pada Ikan Meningkat Sehingga Penggunaan Energi Meningkat Drastis Yang Kemudian Akan Menyebabkan Ikan Mudah Lapar Sehingga Kebutuhan Pakan Akan Lebih Tinggi Dibandingkan Ketika Cuaca Dingin Cuaca Dingin Akan Menyebabkan Metabolisme Ikan Akan Menurun Sehingga Penggunaan Energi Pun Sedikit Jadi Ikan Tidak Mudah Lapar Maka Dari Itu Ketika Cuaca Yang Panas Terik Maka Kita Harus Mengantisipasi Dengan Pemberian Pakan Yang Lebih Dari Biasanya Ditakunkan Untuk Sejenis Ikan Kelarias Ataupun Lele Ketika Pemberian Pakan Yang Kekurangan Maka Terjadi Kanibalisme Yaitu Saling Memakan Antara Lain Yang Terakhir Adalah Sikon Sikon Biasanya Disingkat Yaitu Situasi Dan Kondisi Sebenarnya Situasi Dan Kondisi Ini Berkolerasi Terhadap Kecerahan Dan Nafsu Makan Ikan Karena Ada Beberapa Situasi Yang Mengharuskan Kita Memberikan Makan Dengan Lebih Dari Biasanya Ada Juga Kondisi Yang Mengharuskan Kita Pemberian Pakan Tidak Lebih Dari Biasanya Seperti Pada Saat Hujan Pemberian Pakan Tidak Baik Dilakukan Pada Saat Hujan Karena Dapat Menyebabkan Ikan Stres Dan Memuntahkan Kembali Pakan Karena Yang Terjadi Ketika Hujan Yaitu Amoniak Amoniak Yang Didasar Mengalami Pengangkatan Sehingga Meracuni Ikan Maka Dari Itu Pemberian Pakan Harus Melihat Situasi Dan Kondisi Baiklah Itu Tadi Penjelasan Singkat Terhadap Teknologi Pembuatan Dan Manajemen Pemberian Pakan Ikan Lebih dan Kurangnya Saya Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Saya Mohon Ampun Silahkan Komen Di Bawah Agar Saya Dapat Berkembang Lagi Tehyung Is Eating Bakuan Thank You Everyone Jika Ada Yang Kurang Jelas Silahkan Ditanyakan Jangan Tiba-tiba Menghilang Tanpa Alasan Cuak Terima kasih Kauan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih